Sebuah bus yang mengangkut rombongan peziara asal Tangerang Selatan, Banten, terjun ke Sungai Awu di kawasan objek wisata Gucci, Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, pada minggu. Diketahui, bus yang saat itu dalam kondisi sedang berhenti tiba-tiba melaju tak terkendali tanpa ada sopir di dalamnya. Bus tersebut melaju dari tempat parkir hingga terjun ke sungai. Kabit Humas Polda, Jawa Tengah Kombes, Pol Iqbal Akudusi, menjelaskan peristiwa nahas tersebut terjadi sekitar jam 8 lewat 30 menit WIB pagi di area parkir objek wisata Gucci di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Bus tersebut kemudian ditinggal oleh sang sopir yang bersiap akan mandi. Namun 15 menit kemudian, bus tiba-tiba melaju dan masuk ke sungai. Ya, untuk saat ini terkait informasi tersebut sedang kami dalami apakah betul atau tidak ya ada anak kecil yang memainkan rem tangan. Ya, karena ini posisi bis masih ada di bawah, belum berhasil kami evakuasi karena masih menunggu derik dan kren untuk mengangkatnya. Nanti setelah hasil penyelidikan maupun olah TKP, kita dapat mengetahui penyebab kenapa kendaraan tersebut bisa meluncur ke bawah. Kalau penumpangnya ada anak-anak atau gimana? Ya, penumpangnya juga terdiri dari orang tua, ada dewasa, dan juga ada anak-anak. Total anak-anaknya berapa? Untuk total anak-anaknya masih kami inventarisir, namun dari seluruh rombongan tersebut ada 50 orang. 50 orang. Namun yang menjadi korban karena sudah masuk di dalam bis ada 37 orang. Sedangkan 13 orang lainnya belum sempat naik di dalam bis tersebut. Terima kasih telah menonton!